Di tengah perkembangan kuliner yang semakin pesat, jajanan berikut ini terus bertahan dengan resep sederhana yang sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Es krim ragusa dan roti Mason Weiner misalnya telah mewarnai ragam jajanan Jakarta sejak tahun 1930-an. Waktu tak menjadikannya lekang, kuliner tua ini melegenda tumbuh bersama kota yang membesarkannya, ibu kota Jakarta. Berada dekat dari kawasan Monumen Nasional Gambir Jakarta Pusat, gerai es krim ini sudah ada sejak 1932. Luigi Ragusa dan Vicenzo Ragusa adalah dua bersaudara warga Italia yang merintis bisnis es krim ini. Kalau ngeliat yang jadul-jadul gini, vibes-nya itu kayak tempo dulu, kolosal, padahal cuma ngomongin es krim yang ada cerita panjang di baliknya. Desain toko tempo dulu dan mesin es krim tua yang masih awet inilah, yang menjadi saksi hidangan pencuci mulut ini menapaki perubahan Jakarta. Meski dihantam berbagai es krim kekinian, kedai es krim milik Sias tak pernah sepi pengunjung. Karena legend terus juga udah lama dan rasanya katanya enak banget, yang best seller sih katanya yang spaghetti ya makanya aku penasaran gitu kalau es krim-es krim di luar sana kan memang banyak ya, cuma katanya disini memang unik rasa teksturnya gitu. Kulinar legendaris berikutnya berada di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Berdiri sejak 1936, kedai roti ini sudah diturunkan ke generasi ketiga. Roti olahan tangan dengan sentuhan kolonial menjadi cirinya. Ya, dahulu sang pemilik Lilian Mei kerap membantu orang Belanda membuat kue. Setelah bisa, orang Belanda itu menyarankannya membuat toko kue dengan modal mencicil alat pembuat kue. Nah Chef, lagi bikin apa nih? Coklat sawardo, Kak. Kita ngomong soal roti-roti jadul ya, kalau di Jakarta itu yang jadul-jadul itu yang mengena di hati biasanya. Itu apa yang paling jadul disini biasanya yang paling orang tahu, oh oke saya kesini mencari roti jadul ini gitu. Biasanya disini kebanyakan yang cari ombekuk, Kak. Disini ombekuk, sosis brud gitu kan, sama sawardo-sawardo. Konsistensi menjaga resep sang nenek membuat roti jadul ini selalu diburu. Weiner, ya dikatakan melegenda lah. Ya, produk-produk kita masih sampai sekarang banyak yang masih dari zaman Belanda. Ya, resepnya pun juga dari zaman Belanda. Kami tidak ubah. Pengunjung sili berganti. Ada yang penasaran mencoba pertama kali, ada pula yang sudah berkali-kali menjajal roti ini. Tahu tempat ini dari sosmed. Jadi banyak yang posting-posting Twitter gitu-gitu kan. Jadi yaudah pengen kesini aja. Karena apa? Karena legendnya ya, jadi kita pengen nyoba gitu. Menjadi legenda tak semata berusia tua. Ada kisah dibalik perjalanan membangun cita rasa istimewa. Roni Satria, Septiade Pradana, Jakarta. Ya, menyemarkan hari ulang tahun ke-495, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan sejumlah layanan transportasi umum. Masyarakat pun menyambut baik kebijakan ini karena memudahkan mereka beraktifitas. Khusus hari ini pengguna sejumlah alat transportasi umum di Jakarta dimanjakan dengan layanan yang digratiskan. Di antaranya layanan Transjakarta yang merupakan bus rapid transit dengan rute sejauh 230 km. Pengguna Transjakarta bisa dengan gratis menggunakan layanan ini dengan mengakses 240 lebih halte dan 4.000 armada yang dioperasikan setiap harinya. Untuk memanfaatkan layanan ini, masyarakat tetap harus melakukan tap-in dan tap-out pada gerbang masuk. Tapi jangan khawatir, karena nanti saldo yang terpotong 0 rupiah. Atau dengan kata lain, gratis! Kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat yang hari ini menggunakan layanan Transjakarta. Promo ini bagus sih untuk keluarga Jakarta, terutama kan kalau MRT, LRT itu kan transportasi yang paling mudah digunakan. Dan tidak promo pun harganya sudah murah, jadi kalau ada promo itu sangat menguntungkan bagi pengguna setia MRT dan LRT. Saya enggak tahu kalau gratis bahari ini. Ya, terima kasih lah ya. Ini bentuk layanan Transjakarta kepada masyarakatnya gitu. Bagus sih, jadi kebetulan kan LRT, jadi dengan Transjakarta gratis itu kita jadi ada kesempatan buat keluarga Jakarta gratis gitu loh. Layanan Transjakarta gratis mulai berlaku dari pukul 00.00 sampai pukul 23.59 pada malam ini. Selain Transjakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengkratiskan layanan MRT dan LRT Jakarta. Area Dita Utama, Softan Herjia Gama, Jakarta.